Hai Assalamualaikum jumpa kembali bersama channel saya ya Nurtohi teknisi di sini saya akan review yaitu alatnya itu alatnya namanya sepon ya Oke alat ini nih alat ini namanya sepon oke nah sepon ini itu bisa membersihkan stainless dari karat ataupun dari kotoran ya jadi nah ini namanya spon ya ini ukurannya 20 cm ya kali 11 ya 20 cm x 11 ya warnanya hijau lumut ya ini warnanya hijau lumut ya Nah spon ini itu bisa membersihkan dari stainless yang kotor karat itu bisa bersih Hai nah ini satu contoh saya akan review yaitu alat ini namanya sepon spon ini rate kasar ya fontnya font ini dijual di material-material guys ada makan banyak harga kisaran 10.000 atau 15.000 ya harga ya nah spon ini itu bener-bener bikin stainless kita itu mengkilap lagi bahkan seperti baru lagi guys nah ini akan saya tunjukin ya ini saya nggak ada rekayasa sedikit pun pakai kotoran ya ini saya buktikan ini ini karat ya ini karat dan ini juga kotoran karat ini juga ya guys ini jadi saya tunjukin ya cara membersihkan stainless ya dari kotoran dari karat yaitu pakai ini guys namanya spon ya spon pakai karat ini dijual di material coba kita gosokin ya ya ini yang ini aja ya guys yang agak kotor nih ya barangkali saya manipulasi atau saya bohongan atau apa lihat dulu guys ya ini kotor ya guys ini kotor ya ini kotor ya biar tahu sengaja saya dekatkan sengaja saya posinya deketin sama kamera karena biar tahu kalau ini emang nggak bisa dibersihkan pakai tangan biasa atau pakai sabun nggak bisa guys jadi akan saya tunjukin cara membersihkan stainless yang baik dan benar dengan menggunakan ini ya guys namanya spon ya spon ini itu skap bridge kasar ya jadi jangan pakai amplas kalau pakai amplas guys hasilnya itu bakalan kayak kasar bahkan hasilnya itu kayak nggak jernih gitu loh nggak mengkilap tapi dengan menggunakan spon ini guys itu hasilnya akan mengkilap guys ini saya publikkan cara membersihkan stainless guys cuma kayak gini doang guys nih ya nanti ketahuan hasilnya ini cara membersihkan karena saya fokusnya di bagian sini ya guys bukan sini ya fokusnya sini ya kalau sini agak susah gini-gininya ya jadi fokusnya sebelah sini guys nanti lihat aja sendiri hasilnya kayak apa guys ya ya walaupun sepelek tapi bermanfaat loh ini pengetahuan yang sangat bermanfaat buat kalian barangkali punya stainless yang kotor tangga yang kotor kena karat itu cuma kayak gini dong guys oke sekarang lihat hasilnya guys gimana hasilnya dimana mengkilap tidak ini guys hasilnya seperti ini guys nih hasilnya seperti ini ya mengkilap ya ini ini hasilnya guys coba dibalik kotor ya ini yang dibalik ya ini balik kotor loh ya ini yang diampas tadi yang menggunakan spon ya ini mengkilap oke sekarang barangkali ada yang penasaran dengan menggunakan ah itu bohong paling pakai kotoran oke guys saya akan lap pakai tangan ya ini ini biar kalian tahu tetap masih kotor bagian sininya yang mengkilap ini cuma ini karena ini yang sudah saya bersihkan tadi dengan spon gitu loh oke sekarang biar kita mengkilapkan semua ya nanti lihat aja hasilnya jadi semoga ini berguna buat kalian cara memersihkan stainless ya dari entah itu wajan entah itu alasnya setrika itu bisa guys pakai ini bahkan enggak istilahnya enggak terlalu apa ya pengambilan ininya pun enggak terlalu kasar gitu loh guys hasilnya benar-benar halus bahkan nongkilap guys gitu loh oke kita akan coba untuk semuanya ya biar kita mengkilap semuanya cuma ini guys ya ini yang sudah mengkilap yang ini belum ya coba ini bikin apa mengkilap lagi dengan spon ini ya guys nanti lihat hasilnya oke guys ini guys sekarang sudah posisinya sudah mengkilap semua guys ya ini hasilnya kan saya sudah putar ya hasilnya mengkilap guys fokusnya yang sebelah sini ya guys kalau sebelah sini sengaja enggak saya apa enggak kasih spon karena posisinya susah gininya jadi aku apa enggak kasih spon gini-gini di bagian ininya guys ini guys semoga videonya bermanfaat cara membersihkan stainless ya guys karena ini stainless ya barangkali enggak percaya ah yang lain bos oke saya pakai yang ini ini adalah besi besi stainless ya besi stainless lihat kondisinya emang mengkilap sih ya secara itu mengkilap tapi coba lihat hasilnya dari eh apa hasil sebelumnya ya antara bagian sini ya antara bagian sini dengan bagian ini ya guys ya coba atau dari sini yang sudah di amplas yang sini belum ya coba ya lihat sendiri guys Hai sekarang bersihkan cuma gini doang guys ya barangkali ada yang punya stainless yang karatan atau punya sendok yang karatan atau punya wajan atau punya trika yang bagian bawahnya udah enggak enggak kelihatan udah hitam banget gosong banget jadi pakai ini aja guys dijamin eh apa ya enggak terlalu kasar dan mengkilap lagi guys jangan pakai ampas kalau pakai ampas ntar kasar gitu loh nih guys oke lihat hasilnya guys mengkilap mengkilap coba dari pandangan ini ya guys ini saya tunjukin ini yang sudah saya apa yang sudah saya pakai spon hasilnya mengkilap ini di bagian ini garis ini 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 pembatas ya pembatas antara yang sudah di pakai spon dengan yang belum hasilnya guys ya ini yang sudah pakai spon ya ini yang sudah pakai spon nah ini yang belum guys ya mengkilapkan tuh nah ini yang belum coba kelihatan kasar banget kan kotor dan kasar nah ini guys ini mengkilap guys seperti baru lagi jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian guys jangan lupa untuk subscribe dan komen like dan bagikan video saya semoga bagikan video saya dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya guys semoga video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa bunyikan tombol loncengnya guys untuk mendapatkan video konten dari saya lagi terima kasih terima kasih